Tidak seperti truk besar kemarin yang menggunakan sistem angin sebagai pendorong sebuah kampas rem Truk kecil 10 feet disini menggunakan minyak rem sebagai pendorong sebuah piston Yang nantinya mendorong sebuah kampas Ini menggunakan selang yang terbuat dari besi guys Ini full dengan hidrolik atau dengan minyak rem Dan seperti ini penampakan pistonnya yang akan mendorong sebuah kampas ke atas dan juga ke bawah Yang nantinya kampas akan menekan sebuah tromol dan akhirnya terjadilah pengereman Disini ada dua sisi piston guys, kanan dan juga kiri Terima kasih telah menonton